Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini masih ada informasi ya semakin melebarnya terkait mcdani saya bacakan dulu ini kawan informasinya baru kita bahas sedikit disadur dari media online demokrasi.id mcdani berpotensi pancim pengadilan jalanan umat islam PA dasut 212 katakan segera tangkap dia demokrasi.id tokoh persadaraan alumni 2212 novel meminta betul penegakan hukum tegas pada komika mcdani yang menghina imam besar Habib Lijik Syihab dan jilbab dalam sebuah rekaman video menurut novel hukum menyampas bagi punista agama si hukuman dead matiak kelakuan mcdani bisa pancim pengadilan jalanan seperti kasus mkc tapi kan di Indonesia enggak berlaku demikian proses hukum panjang novel minta tegas saja mcdani segera ditindak sebab bisa memancing umat islam lakukan pengadilan jalanan lo Hai novel yang digadang menjadi cawap pres Anies Baswedan dari elemen 212 ini mengatakan gak heran makin kesini kok makin ramai saja penista agama bikin gaduh masyarakat menurut dia pantas saja sebab selama ini hukum tidak tegas kepada penista agama Hai kenapa itu semua bisa terjadi karena tidak berlaku hukum yang tegas yang mana penghina agama dalam hukum Islam tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati jelasnya Senin 18 Oktober 2021 novel pun mengulang lagi pendapatnya Indonesia ini surga bagi penista agama sehingga penista agama itu leluasa menghina agama karena mereka tahu paling sangsi pidananya itu tidak jauh dari epek jerah itu yang diproses bisa satu berbanding seratus atau bisa jadi satu berbanding satu juta untuk itu polibisi bisa segera tangkap agar negara ini tidak dibuat terus menerus gaduh dengan ulah si MC Dhani bisa memancing umat Islam melakukan pengadilan jalanan seperti kece yang dalam sel saja bonyok apalagi di luar jelasnya Hai novel baku booming angkat suara soal viralnya video komika MC Dhani menghina imam pembesar Habib Rizik Syihab novel si ngelihatnya MC Dhani ini bagian dari agitasi komunis si MC Dhani bukan lagi menghina IB HRS sebagaimana ulama akan tetapi tetap juga sudah menghina hijab dan menghina syariat berkenaan dengan miras yang dihalalkan oleh si Mek Dhani dengan begitu telah jelas bahwa MC Dhani sudah diduga kuat terpapar komunis gaya baru yang memang salah satu tujuan utamanya menghina ulama dan agama jelas novel dalam keterangannya Senin 18 Oktober 2021 Hai novel pun mengorek jejak MC Dhani yang pengguna narkoba para penghina agama kebanyakan bukan pecandu narkoba seperti Ahok Sukmawati Victor Lauskidat Adik Armando Abu Janda bahkan seorang Gus Muafi dengan dalil agama malah menghina nabi jelas jawab pres anis ini diingatkan MC Dhani weh Hai dan thank you banget udah cewek-cewek yang berkurung di sini tapi lu asik banget kita ketemu di neraka Fak Habib Lijik dibilang begitu ya ini beritanya dari media online demokrasi nah ini saya selanjut lagi masih dari di media online demokrasi disini PA212 berencana laporkan komika MC Dhani yang hina imam besar Habib Lijik Syihab persadaran alami PA212 membuka peluang untuk melaporkan dugaan penghinaan terhadap imam besar Habib Lijik Syihab yang diduga didalut dilakukan oleh komika MC Dhani Kutua umum PA212 Selamet Ma'arif mengatakan terkait video yang viral di media sosial yang memperlihatkan adanya perkataan yang menghina imam besar Habib Lijik Syihab pihaknya akan terlebih dahulu membahas dengan bagian hukum sebelum membuat laporan ke polisi Hai saya konsul dengan bagian hukum dulu ujar Ustadz Selamet Ma'arif Senin pagi 18 Oktober 2021 hai 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 baik ini kawan ya situasinya Hai Oke kawan Hai ini informasi nah saya tambahkan sedikit Hai ini yang kayak gini-gininya Waduh kenapa masih tumbuh subur ini burung lagi mkc ini MC Dhani Hai wah Hai inilah yang bisa merusak ini merusak Pancasila ya ini merusak Pancasila kawan ini merusak kerugunan antarumat beragama yang begini-begini nih Hai ya maka saya sarankan selalulah Ayo mari kita saling mengingatkan ya jangan ada lagi yang namanya menghina-menghina itu menghina suku agama ras antar golongan etnis hentikan semua itu kawan Hai kalau sudah begini yang rugi kalian pasti sudahlah Hai ya kan itu sama saja mencari terus permusuhan memecah bola terus ya Hai ya inilah enggak habis kita pikir ini ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang kayak gini-gini ke depannya ya ya yang rasis lah apalah tidak boleh ini negara kita ini kita harus rawat kawan sudah ada itu dasar negara kita ide lagi negara kita Pancasila itu sudah ada agar kita semua ini bisa rukun dan damai diatas tanah air Indonesia ini sudah jelas pedomanilah kehidupan itu dalam bendeka tunggal ika itu jadi tidak ada lagi yang saling mengejek saling menghina merasa benar sendiri apa semua tidak ada sekarang ini ingat kawan negara ini asumber daya alamnya begitu berbanyak negara-negara asing ini terus mengintai kita bahkan sudah ada yang lolos masuk ke negara kita ini yaitu dengan cara menguasai sumber daya alam ya melalui investasi sedangkan kita disini sebagian besar rakyat Indonesia jadi penonton jadi kalau kita hanya ribut ribut dan ribut baik kawan kita sudah tidak sempat lagi berpikir jernih berakal sehat memikirkan bagaimana kita bisa sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam bangsa sendiri ini kawan kenapa capek kita ini ribut lah gara-gara ada manusia-manusia seperti ini yang kayak gini nih akhirnya kita ribut lagi habis energi habis eh waktu kita hanya untuk membahas yang begini-begini ya ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang bagi bini ya bagikan viralkan video ini kawan biar tidak ada lagi yang lakukan hal-hal seperti inilah ya Oke demikian kawan ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh